Nah, apa sih hukum Lavoisier ini? Hukum Lavoisier ini adalah hukum yang mengatakan bahwa masa zat sebelum reaksi itu harus sama dengan masa sesudah reaksi. Jadi kalau misalkan kalian mereaksikan sebuah senyawa, kalian mereaksikan dua buah senyawa, masanya itu bakal sama dari sebelum reaksi dan setelah reaksi. Hal ini itu dapat dijelaskan dengan teori Atom Dalton yang menyatakan bahwa atom tidak dapat dimenusnahkan atau diciptakan. Jadi atom itu kekal, dia itu nggak pernah bisa kita ciptain ataupun kita musnahkan. Reaksi ini hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Jadi contohnya di sini ada molekul hidrogen dengan molekul oksigen. Dia cuma terpisah saja sehingga membentuk H2O. Dan sebenarnya si atom-atom H dan O ini nggak hilang ataupun terbentuk dari kayak se-apa ya, kadang-kadang dibentuk kayak gitu. Jadi dia cuma ditata ulang saja. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau nanya langsung potong aja atau nggak langsung masukin di chat aja ya pertanyaannya. Yang kedua adalah hukum peralsia, itu hukum perbandingan tetap. Senyawa itu selalu punya komposisi tertentu. Contohnya adalah senyawa, misalkan apa ya, misalkan senyawa H2O. H2O ini perbandingannya selalu tetap, yaitu H banding O-nya itu selalu 2 banding 1. Nah katanya, hal ini itu dapat dijelaskan dengan teori Atom Dalton yang menyatakan bahwa atom-atom dari unsur yang sama adalah identik. Jadi misalkan atom H dari H2O dengan atom H dari C2H2, let's say, dia itu sama H-nya. Nggak memiliki sifat-sifat yang berbeda. Perbandingan masa unsur-unsur dalam satu senyawa dapat ditentukan dari rumus kimianya. Kayak yang tadi aku sebutin, H2O. Atom H banding O-nya itu adalah 2 banding 1. Contoh lainnya misalkan di senyawa CH4, yaitu metana, perbandingan C sama H-nya adalah 1 banding 4. Kayak gitu. Jadi perbandingannya itu selalu tetap. Oke, lanjut. Nah, hukum G-lusak adalah hukum yang ketiga, yaitu perbandingan volume gas-gas yang terlibat pada reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana, asal diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingan volume gas-gas tersebut sama dengan koefisien reaksinya. Contohnya di sini ada reaksi amonia N2 ditambah sama 3 molekul gas hidrogen. Itu dia hasilnya menghasilkan gas amonia, yaitu 2NH3. Nah, perbandingan volumenya itu sama dengan perbandingan mol. Jadi, misalkan variable untuk volume itu dia V. Terus kita punya variable untuk mol itu N ya. Nah, perbandingannya adalah bakal sama dengan V dari N2 per mol dari N2. Ini bakal sama dengan 3 dikali V dari H2 per molekul, eh, per mol dari N2. Kak, boleh lihat hukum gimian nomor 1 nggak? Soalnya baru join. Oke, boleh, boleh. Nanti slide-nya aku share dalam bentuk PDF, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan belum bisa mencetak atau apapun. Yang pertama itu tadi ada hukum kekekalan masa. Jadi, dia menyatakan bahwa masa senyawa sebelum dan sesudah reaksi itu sama karena atom itu nggak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan. Makanya kalau misalkan reaksi, senyawa itu cuma dipecah dan lalu ikatannya dibentuk kembali. Makanya masaknya nggak pernah ada yang hilang ataupun nambah kayak gitu. Oke, lanjut. Aku hari ini cuma bisa sekitar 1-1 jam lebih. Jadi, kita teorinya cepat aja. Karena stoichiometri lebih mendingan banyakin latihannya. Jadi, aku agak ngebut aja di teorinya. Yang keempat, ada hukum Avogadro. Gas-gas dengan volume yang sama mengandung jumlah molekul yang sama pula, asal diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jika dalam 1 liter gas H2 terdapat N molekul H2, maka dalam 1 liter gas CO2 juga terdapat N molekul CO2. Kenapa? Karena sudah ditetapkan bahwa 1 mole partikel, apapun itu, dia akan memiliki 6,02 x 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini yang disebut dengan bilangan Avogadro. Maka dari itu, kalau misalkan 1 liter gas H2 dalam P dan P yang sama, P ini adalah suhu dan P ini adalah tekanan, dia itu bakal memiliki jumlah partikel yang sama. Nanti ada contoh-contohnya. Perbandingan volume gas itu bakal sama dengan perbandingan jumlah molekulnya. Ini kayak yang di slide sebelumnya. Kalau misalkan mau ditata ulang, jadi, ini, oke. Jadi, nggak usah ditata ulang sih sebenarnya, kayak gini juga udah benar. Tergantung kalian aja, enaknya pakai perkalian kayak gini, atau pakai pembagian. Oke, lanjut. Ini yang tadi aku sebutin, mole adalah satuan jumlah, di mana 1 mole sebenarnya 6,02 x 10 pangkat 23. Harusnya ini 10 pangkat 23. Terus, ada 4 rumus dasar mole. Yang pertama, itu kalau misalkan yang diketahui adalah masa. Contohnya, diketahui CO2 sebanyak 44 gram. Artinya, cara kalian mencari mole jika diketahui masa adalah dengan cara mole sama dengan masa per MR. Masa per MR. Berarti mole CO2 di sini bernilai masanya 44 gram. MR-nya adalah, C itu 12, ditambah O-nya 16 dikali 2, 32. Gram per mol. Tinggal dicoret gramnya. Hasil jadi 44 per 44. Maka dari itu, CO2 di sini ada 1 mol. Kayak gitu. Terus, juga diketahui suatu gas dalam keadaan STP. STP adalah keadaan standar. Keadaan standar adalah 0 derajat Celsius, 1 atm. Kalau enggak salah. 0 derajat Celsius, 1 atm. Nah, dia itu di sini, rumusnya agak kepotong ya. Ini tuh harusnya volume gas dibagi 22,4. Beda lagi kalau misalkan kondisinya RTP. Kalau misalkan kondisinya RTP, jumlah mol-nya itu sama dengan V gas, volume gas, per dalam liter ya. Dalam liter per 24,4. Jadi, kalau misalkan STP dia dalam 22,4. Kalau RTP dia 24,4. RTP ini apa sih? RTP ini adalah keadaan ruang. Dalam kata lain, dia 25 derajat Celsius, 1 atm. Jadi, kalau misalkan disoal, contoh diketahui suatu senyawa dalam keadaan 25 derajat Celsius, 1 atm, akan diukur jumlah mol-nya. Berarti kalian pakai yang 24,4. Kayak gitu. Sebaiknya kalau misalkan diketahui dalam STP, yaitu 0 derajat Celsius, berarti kalian pakai yang 22,4. Lanjut, jika diketahui jumlah partikel. Jumlah partikel contohnya, terdapat suatu senyawa dengan jumlah partikel 6,02 x 10 pangkat 24 partikel. Nah, cara kalian cari mol-nya itu dengan cara membagi jumlah partikel-nya dengan bilangan L. Bilangan L ini apa? Bilangan Avogadro yang tadi sudah disebutkan, yang 6,02 x 10 pangkat 23. Nah, kalau misalkan mau dicari jumlah mol-nya, artinya tinggal kalian masukin aja. N sama dengan, tadi sudah diketahui jumlah partikelnya, 6,02 x 10 pangkat 24. 6,02 x 10 pangkat 24 dibagi dengan 6,02 x 10 pangkat 23. Berarti hasilnya adalah N-nya 10 mol. Kayak begitu. Yang keempat, jika diketahui konsentrasi dari suatu larutan. Biasanya misalkan yang konsentrasi ini lebih ke arah asam basah. Misalkan ada NOH dengan konsentrasi satu molar. Nah, cara kalian mencari mol-nya adalah dengan mengkalikan kemolarannya, yaitu dalam satuan molar, dikali sama volume dalam satuan liter. Nanti dapat N-nya dalam mol. Kayak gitu. Nah, ini untuk diagramnya, supaya memudahkan. Jadi, di pusat kimia itu di pusatnya selalu mol. Jadi, dalam kimia semua perhitungan yang kita lakukan adalah dalam mol. Karena kalau misalkan enggak, nanti jumlah angkanya besar sekali. Kayak contohnya tadi jumlah partikel. Satu mol senyawa ataupun satu mol apapun itu, itu memiliki jumlah partikel sebanyak 6,02 x 10 pangkat 23. Berarti kalau misalkan kebayang aja, misalkan kalian ngitung perhitungan kimia dalam jumlah partikel, pasti perhitungannya besar banget dan angkanya repot banget. Makanya semuanya dikonversi dalam mol supaya angkanya enggak begitu besar. Nah, konversinya gimana? Kalau dari mol, dia dikali. Contohnya ini. Aku hapus ini dulu soalnya agak ganggu. Sebentar. jadi disini, kalau kalian dari mol mau ke jumlah partikel, itu tinggal dikali dengan L. sebaliknya kalau misalkan dari jumlah partikel mau ke mol, tanda panahnya kayak gini, kalian bagi dengan bilangan L. Yang udah aku tulis di atas. Kalau dari mol ke volume gas, kalian tinggal kaliin dengan bilangan STP atau RTP. STP itu 24,4. RTP itu 24,4. Kalau misalkan dari volume gas ke mol, itu tinggal dibagi STP atau RTP saja. Tergantung dengan kondisinya. Kalau dari mol ke kemolaran, itu tinggal dibagi dengan volume. Jadi kebalikan, kalau misalkan dari mol ke jumlah partikel, itu dikalikan dengan suatu bilangan. Kalau dari mol ke kemolaran, itu harus dibagi volume. Volumenya ini dalam liter, tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau kalian pakai mililiter. Yang penting nanti molnya dijadiin dalam milimol. Kalau misalkan dari kemolaran ke mol, itu baru dikali dengan volume. Dari mol ke masa, berarti dikaliin dengan MR atau AR. MR ini adalah masa molekul relatif relatif dalam gram per mol. Contohnya, misalkan ada senyawa H2O, air, ARH-nya itu kan 1 ya, dan ARO ini adalah 16. Maka dari itu, MRH2O artinya dikaliin aja dengan jumlah atom-atomnya, 2 dikali 1 ditambah 16. berarti yang jadinya MRH2O adalah 18. Kayak gitu. Nah, kalau dari masa ke mol, itu tinggal dibagi dengan MR. Nah, diagram ini sebenarnya kepake banget sih untuk memudahkan aja cara ngafalinnya. Kalau dari mol ke jumlah partikel diapain, ke volume diapain, ke masa diapain, dan sebaliknya. Jadi, cukup krusial deh, misalkan stoichiometri itu kayaknya cuman berputar di diagram ini aja. Jadi, misalkan kalian bisa menguasai diagram ini, setelah kilometri kalian cenderung aman. Lalu ada kadar. Kadar ini menyatakan seberapa banyak sih suatu unsur ada di dalam campurannya. Yang pertama ada kadar unsur dalam campuran. Itu rumusnya adalah masa unsur X per masa total cuplikan. Ini bebas, satuannya apapun, mau pakai kilogram, mau pakai gram, mau pakai miligram. Yang penting atas-bawah harus sama. Jadi, kalau misalkan yang atasnya gram, yang bawahnya juga harus gram. Kalau yang atasnya kilo, bawahnya juga harus kilo. Kalau yang atasnya miligram, bawahnya pun harus miligram. Lalu nanti dikaliin 100% supaya hasilnya dalam bentuk persen. Terus, yang bawahnya sama ya. Kayaknya ini kalau nggak, kayaknya aku nggak sengaja nge-copy dua kali. Perbedaannya cuman ada di sini campuran, di sini senyawa. Rumus umumnya sama, yaitu masa X, masa yang ditanyakan per masa total. Dikali dengan 100%. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, itu ada preaksi pembatas. Preaksi pembatas adalah preaksi yang habis terlebih dahulu. Menentukan preaksi pembatas adalah bagi jumlah dengan koefisien masing-masing, preaksi pembatas punya hasil bagi yang paling kecil. aku contohin langsung pakai pembentukan amonia. N2 ditambah 3H2 itu menjadi 2NH3. Ini adalah reaksi pembentukan gas amonia. Misalnya nih, aku punya N2-nya sebanyak 10 mol dan H2-nya sebanyak 15 mol. Nah, di sini kenapa sih kita harus nentuin salah satu yang habis? Karena suatu reaksi kimia pasti menghabiskan salah satu dari pereaksinya. Pereaksi adalah yang di sisi kiri, yang reaktan. Reaktan ini produk. Nah, kenapa harus nentuin salah satu yang habis? Supaya bisa kita mengestimasi suatu reaksi itu bakal menghasilkan produk sebanyak apa sih dan kita juga mau supaya reaksi kita gini se-efektif mungkin. Dalam artian salah satu reaktannya harus habis supaya hasilnya maksimal. Nah, cara nentuinnya gimana? Yaudah, kita cari dulu reaksi pembatasnya kalau misalkan N2. N2 kita bagi aja mol N2 dengan koefisien N2. Mol N2-nya 10, koefisiennya 1. Berarti hasilnya 10. Harus dicatat juga kalau misalkan caranya reaksi pembatas ini harus dalam keadaan reaksi yang sudah setara. Jadi, kalau misalkan reaksinya belum setara, nanti perhitungan preaksi pembatasnya itu bakal ngaco karena reaksinya belum benar. Jadi, harus setarain dulu. Contohnya, kalau misalkan di sini perasaman reaksinya belum ada koefisiennya. misalkan 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 di sini reaksinya belum ada koefisiennya. Nah, ini harus kalian setarain dulu. Kenapa? Karena perhitungan preaksi pembatas itu bergantung pada koefisiennya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang itu buat yang H2. Sama rumusnya mol H2 dibagi dengan koefisien H2. Itu sama dengan 15 dibagi 3. Yaitu 5. Nah, antara 10 sama 5 yang paling kecil mana nih? Yang 5 kan? Nah, artinya di sini si H2 yang bakal jadi pembatas. Jadi, yang bakal jadi peraksi pembatas adalah 2. Maka dari itu H2 di sini pasti habis. Jadi, misalkan kita bikin reaksi mula-mula bereaksi sama sisa si H2 inilah yang bakal jadi 0. Maka dari itu yang bereaksi pasti di sini min 15 mol. Terus, pakai rumus N1 per N2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2, maka kalian bisa dapetin bahwa mol si N2 ini adalah 15 dibagi 3, yaitu 5. Jadi, yang bereaksi si N2-nya ini adalah 5 mol. Jadi, kalian bisa dapetin bahwa di sini dari reaksi N2 ditambah 3 H2 menjadi 2 NH3, sisanya ada 5 mol N2. Dan NH3 yang terbentuk adalah karena dia koefisiennya 2, tinggal dihitung saja, koefisien yang ditanya, kalau F yang ditanya, per koefisien yang diketahui, dikali N mol yang diketahui. Jadi, di sini nanti 2 per 3 dikali 15. Berarti NH2 yang eh, NH3 yang terbentuk adalah 10 mol. Kayak gitu untuk perhitungan striktometri. Lanjut, ada rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom penyusun sebuah molekul senyawa. Dimana rumus empiris adalah rumus perbandingan jumlah atom paling sederhana dari unsur penyusun senyawa. jadi maksudnya adalah contoh aku punya senyawa apa ya Al Alkananya etana 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 itu kan sebuah senyawa yang dibentuk dari C2 C2H C2H 2N plus 2 itu berarti C2H6 nah rumus C2H6 ini adalah rumus molekul sedangkan rumus empirisnya adalah dalam yang paling notasi yang paling sederhana disini berarti rumus empirisnya adalah CH sorry CH2 3 kali kenapa? karena C2H6 ini masih bisa tanda kutip disederhanakan menjadi CH2 eh kok CH2 3 kali? maaf CH3 2 kali nah ini adalah rumus empirisnya jadi rumus empiris adalah rumus molekul dalam keadaan yang paling sederhana kayak matematika aja sih kayak aljabar nanti yang common factornya dikeluarin supaya didapetin rumus empiris lanjut ada molaritas dan molaritas molaritas tadi dibahas ya kemolaran sama dengan mol dibagi dengan volume dalam liter molaritas adalah jumlah mol suatu zat per volume larutan beda dengan molalitas molalitas adalah ini kurang ini ambigu ya ini harusnya molalitas bukan mol molalitas suatu zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut jadi contohnya aku punya satu tabung reaksi gitu ya nah si tabung reaksi ini berisi air dengan larutan garam deh NACL ini ada garam nah perbedaan dari molalitas adalah molalitas ini cuma menunjukkan NACL yang larut dalam air jadi misalkan airnya aku punya 1000 gram NACLnya aku punya 81 gram nah nanti ini tuh hanya menunjukkan NACL dibanding air itu berapa sih perbandingannya nah itu adalah molaritas sedangkan molaritas itu NACL 81 gram dibandingkan dengan total keseluruhan larutan yaitu 1081 gram jadi perbedaan molaritas sama molaritas adalah disitu oke ini bahan eh ini teori yang paling terakhir buat stoichiometri ada yang mau ditanyain dulu eh gak ada yang ada satu lagi maaf ada satu lagi yaitu tentang pengenceran dan pencampuran pengenceran itu untuk mengurangi kepekatan suatu larutan contoh aku punya asam sulfat pekat asam sulfat itu kan suatu senyawa keras H2SO4 supaya bisa kita pakai secara aman di lab itu kita harus encari dulu menggunakan air kenapa supaya kalau misalkan amit-amit kena tangan atau ada injury lainnya hasilnya itu gak bakal separah kalau misalkan H2SO4 ini masih pekat caranya gimana dengan rumus mol awal sama dengan mol akhir M1V1 sama dengan M2V2 nanti tinggal dimasukin aja kemularan sama volumenya nah selain pengenceran ada juga pencampuran pencampuran adalah suatu kejadian dimana dua larutan dengan konsentrasi berbeda dicampurkan maka akan membentuk larutan baru dengan konsentrasi tertentu rumusnya adalah molaritas campuran itu sama dengan mol total per volume total misalkan aku ada nyampurin CO2 ditambah dengan eh jangan dengan CO2 misalkan aku ada nyampurin H2SO4 dengan NOH nah molaritas campuran totalnya adalah dengan kalian menambahkan mol totalnya NH2SO4 ditambah NH dibagi dengan volume H2SO4 ditambah dengan volume NH kayak begitu ada yang mau ditanyain dulu dari slide ini sebelum kita maju ke latihan soal oke aku lanjut dulu ya kita kesini dulu soal nomor 1 ada 2,4 kali 10 23 atau monster X dengan masanya 60 gram nah yang ditanya maka masa atom relatif X dengan tetapan dengan tetapan afogadro sebesar 6 kali 10 23 adalah ada yang mau bantuin jawab atau mau langsung dibahas aja oke aku langsung bahas aja ya disini katanya yang kita ketahui adalah jumlah partikel ini tipis banget jumlah partikel diketahui 2,4 kali 10 23 nah diketahui juga masanya 60 gram maka masa atom relatif X nah kalau misalkan dikasih kayak gini dimana kalian disuruh nyari masa atom relatif masa atom relatif ini kan berhubungannya dengan masa ya berarti kalian dari masa bisa mencari AR tapi cara mencari masanya sendiri ini gimana harus dari mole dong karena yang mengikatkan hanya mole mole ini dari mana dari jumlah partikel nah makanya dari itu kalian udah punya diagram alir pemikiran kalian harus nyari apa dari apa jadi pertama kita pakai dulu data yang jumlah partikel ke mole artinya rumusnya adalah mole sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro nah disini jumlah partikelnya kita masukin aja 2,4 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan bilangan L nya yaitu 6 kali 10 pangkat 23 nah dicoret aja langsung jadi kita dapet L nya sebesar 0 koma gak bisa ngitung bilangan L nya berarti sebesar aku gak bisa ngitung maaf 6 bagi 24 60 bagi 24 astaga aku lemot banget habis kelas kayak gini nih 0,4 mole nah berarti kita dapet mole nya dari si atom unsur X ini adalah 0,4 mole dari mole kita apain dari mole kita harus mencari AR nya menggunakan data masa kita udah punya data masanya 60 gram nih berarti kita tinggal cari AR nya dengan rumus mole sama dengan masa per masa per MR atau AR dalam kasus ini kita cari AR karena hanya ada satu atom nya itu atom X nah masa per AR tinggal dimasukin aja mole nya 0,4 sama dengan masanya adalah 60 gram dibagi dengan AR nya AR nya adalah yang ditanyakan berarti AR nya sama dengan 60 dibagi 0,4 berarti jawabannya adalah 150 gram per mole yang C ada yang mau ditanyain teman-teman? belum ada kak oke kita lanjut ke yang nomor 2 disini katanya diketahui masa atom relatif Fe adalah 56 gram per mole sulfur adalah 32 gram per mole dan O adalah 16 gram per mole maka masa besi yang terdapat dalam 4 gram Fe 2 SO4 3 kali adalah nah ini pake konsep persen masa kenapa bisa langsung tau ini tuh pake konsep persen masa karena 1 diketahui senyawa besarnya maksud aku dari senyawa besar adalah diketahui beberapa unsur ada Fe kenapa bisa nulis ada beberapa unsur ada Fe ada S ada O lalu diketahui senyawa totalannya yaitu besi sulfat nah artinya karena yang ditanya cuma besinya aja dalam suatu total senyawa artinya tinggal pake persen masa caranya gimana yaitu dengan rumus kadar Fe yaitu masa Fe nya per masa total dikalikan dengan nantinya dikalikan dengan 100% nah cara mencari masa Fe dan masa totalnya gimana pakai dulu ARMR karena yang disediakan adalah ARMR nya berarti kita cari dulu nih MR dari senyawa Fe2 SO4 3x berarti berarti hitung 2 x 56 ditambah 3 dikali S nya 32 ditambah O nya ada 4 dikali 16 64 berarti MRF2 SO4 3x nya adalah 400 gram per mol nah sekarang cari berarti kadar Fe di dalam Fe2 SO4 3x ini berapa sih yaudah tinggal dimasukin aja masa Fe nya adalah masa Fe nya pakai MARFe berarti 56 dibagi dengan 400 gram per mol dikali dengan 100 hasilnya adalah eh tapi bukan 56 doang 56 nya harus dikali 2 kenapa? karena ada 2 atom Fe dalam senyawa Fe2 SO4 3x disini misalnya kalian lihat Fe nya ada angka 2 berarti dia ada 2 atom Fe 56 dikali 2 per 400 berarti hasilnya adalah 28% nah dalam sebesar senyawa Fe2 SO4 3x ini ada 28% Fe artinya kalau misalkan si Fe2 SO4 3x ini ada 4 gram berarti Fe nya tinggal dicari aja dong masa Fe dibagi eh sorry bukan persen Fe itu berarti sama dengan masa Fe dibagi dengan masa total persennya 28 28% sama dengan yang dicari yaitu masa Fe dibagi dengan 4 berarti bisa langsung dicari masa Fe nya adalah 28% dikali 4 yaitu 28 per 100 dikali 4 sama dengan 1,12 gram jawabannya yang D ada yang mau ditanyain? oke gak ada ya aku lanjut kalau ada yang mau nanya langsung potong aja gak apa-apa oke nah sekarang ada soal tentang suatu senyawa senyawanya apapun itu disini disebutin bahwa senyawanya adalah pirimidin pirimidin tersusun atas 60% karbon 60% ah jawabannya ups 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 pirimidin tersusun atas 60% karbon 5% hidrogen dan sisanya nitrogen artinya sisanya nitrogen adalah n nya berarti 100 dikurang 60 dikurang 5 sama dengan 35% nah katanya jika 1 gram pirimidin mengandung 7,5 kali 10 pangkat 21 molekul rumus molekulnya adalah berarti dari sini sebelum bisa mencari rumus molekul kalian harus tahu dulu rumus empirisnya kenapa? karena rumus empiris adalah bagian sederhana dari rumus molekul jadi kalian cari dulu deh sederhananya gitu baru nanti ke yang kompleks cari dulu deh rumus empirisnya caranya gimana yaitu dengan perbandingan mol C dibanding ups ngelak terus kayak gitu mol C dibanding mol H dibanding mol N caranya gimana? yaitu dengan cara kadar C dibagi dengan AR-nya ARC kadar H dibagi dengan AR-H banding kadar N dibagi dengan AR-N disini kita dapat sebesar 60 bagi 60 bagi 12 yaitu ARC-nya diketahui di soal disini terus AR-H-nya adalah 5% dibagi 1 berdasarkan data AR dari yang diketahui terus yang N-nya adalah 35 per 14 nah kalian bagi aja kayak biasa ini tuh nanti bakal estimasinya adalah sebesar 5 banding 5 banding 2,5 35 bagi 14 itu kan sebentar aku pakai kalkulator 35 dibagi 14 itu kan seharusnya oh enggak ding bulet ternyata bulet jadi ini bukan estimasi seharusnya ini sama dengan jadi biasanya kalau misalkan ada soal kayak gini tuh si angkanya gak bulet contohnya misalkan contoh angkanya itu 34 bagi 14 misalkan ada 34% unsur dibagi dengan 14 gram per mol AR-nya ini kan berarti hasilnya seharusnya sekitar 2,42 sekian nah angka ini tuh boleh kalian buletin jadi kelipatan 0,5 jadi ini kan kalian buletin jadi 2,5 boleh kalau misalkan nanti hasilnya 2,1 gitu ya kalian boleh ini buletin jadi 2,0 kenapa kamu tau itu kenapa bisa dapet persen per AR karena ini tuh nyari kayak semacam kadar setiap unsur di dalam senyawanya jadi ini tuh nanti tuh senyawanya dalam bentuk CX HY OZ nah tujuan kita nyari si persen dibagi AR ini tuh supaya kita bisa ketemu XY sama Z dari si senyawa ini dari mana dari persen ya kadarnya dari keseluruhan senyawa dibagi dengan AR-nya kalau misalkan tadi kalian lihat si rumus yang persen masa itu kan mirip-mirip sama kayak gini jadi itu cuman dibolak-baik doang dan emang caranya tuh si persen dibanding AR aku gak bisa ngejabarin rumusnya karena aku juga bukan di jurusan kimia tapi rumusnya yang paling gampang emang persen dibagi AR nah dari sini udah dapet 5 banding sama-sama 5 banding 5 banding 2,5 tinggal kalian sederhanain aja sederhanainnya berarti bagaimana nih dibagi 2 eh dibagi 2,5 maksudnya jadi 2 banding 2 banding 1 karena ini dia masih dalam kondisi rumus empiris jadi rumusnya kalian udah dapet C2 H2 O M atau enggak kita sebut X deh X dimana X ini bisa angka apapun bisa 1 bisa 2 bisa 3 bisa 4 bisa 5 kayak gitu karena yang ditanya adalah rumus molekul jadi kalau misalkan kalian udah dapet eh kok O sih bukan O harusnya M nah misalkan kalian udah dapet C2H2N nih jangan sampai kalian langsung jawab yang jawaban A karena belum tentu jawabannya C2H2N karena masih bisa aja dikaliin sama suatu bilangan X yang kita belum tahu berapa jumlahnya nah dari sini kita lanjut ke informasi selanjutnya 1 gram pirimidin mengandung 7,5 x 10 makat 21 molekul nah informasi yang ini apa sih informasi yang ini tuh untuk kita gunain supaya kita bisa mencari MR total dari senyawanya jadi kita bisa tahu nanti si C2H2N ini harus dikaliin berapa sih supaya MRnya sesuai dengan yang ada di soal nah cara nyari MRnya gimana kita diketahui jumlah molekul jumlah molekul tuh artinya jumlah partikel ya sama aja kayak tadi alurnya dari jumlah partikel pasti mencari mol dari mol baru mencari ARnya nah dari jumlah partikel ke mol berarti mol sama dengan JP per L disini juga partikelnya 7,5 kali 1,21 dibagi dengan 6,0 kali 1,23 dapatlah molnya sebesar seper 80 dari mol kalian bisa mencari MRnya yaitu dengan rumus masa per MR sama dengan seper 80 yaitu sama dengan mol masanya berapa 1 gram dari soal 1 gram gak usah pake gramnya nih gak apa-apa 1 per MR sama dengan 1 per 80 langsung dapat dong berarti MRnya sama dengan 80 nah kalian udah dapet RE nya udah dapet rumus empirisnya udah dapet MRnya 80 diapain nih sekarang nah berarti kalian harus menghitung jumlah MR dari C2H2M supaya kalian bisa tahu nih dikaliin berapa sih supaya MR totalnya sama dengan 80 yaudah kita hitung aja si MR C2H2M MR C2H2M adalah 2 dikali 12 2 ini adalah jumlah atom C12 adalah ARC yang udah diketahui di soal ditambah dengan 2 atom H dikali ARH ditambah dengan atom N nya cuma ada 1 berarti langsung ditambahin sama 14 berarti kita bisa tahu bahwa MR C2H2M itu sama dengan berapa nih 24 ditambah 2 ditambah 14 40 nah 40 ini berarti belum mencapai 80 kan MR yang kita pengenin itu 80 sedangkan C2H2M ini masih 40 berarti 40 dikali berapa supaya sama dengan 80 dikali 2 maka dari itu kita temuin bahwa X nya 2 sehingga dari rumus ini yang gue kotakin kita bisa mendapatkan rumus molekulnya yaitu C2H2M D ya kak iya yang D C2H2M dikali 2 yaitu C4H4N2 berarti rumus pirimidian disini adalah C4H4N2 yaitu yang D angkep gak kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain yang masih belum nangkep itu di bagian mananya oke aku lanjut ya nanti kalau misalnya ada yang baru kepikiran lagi pertanyaannya pas lagi udah nomor selanjutnya gak apa-apa langsung tanya aja oke aku lanjut disini ada suatu senyawa suatu senyawa senyawa apapun dengan rumus C12H22O11 ini adalah senyawa sukrosa tapi kalian gak harus tahu karena yang diketahui ada rumus molekulnya beda lagi kalau misalkan yang diketahui suatu senyawa sukrosa dan rumusnya gak diketahui itu baru bahaya ya kayaknya gak mungkin kalau misalkan kimia kayak gitu mengandung 72 gram karbon dan oksigen sebanyak jadi disini tuh diketahui ada senyawa rumusnya tuh C12 C12H22O11 nah katanya si senyawa ini tuh mengandung 72 gram karbon jadi Cnya tuh ada 72 nah kalau misalnya ada soal kayak gini dimana yang diketahuinya cuma sedikit kemungkinan besar dia adalah soal yang perbandingan kenapa kenapa pakai perbandingan karena seperti yang tadi disebutin senyawa itu terbentuk atas perbandingan unsur-unsur pembentuknya kayak yang tadi yang soal sebelumnya yang sebelum ini banget aja C2H2N dikali dengan suatu bilangan apapun pada dasarnya dia itu terbentuk atas 2 C2H dan 1N ini tuh didapat dari mana dari tadi kadarnya dibagi dengan AR-nya nah disini kalian bisa langsung pakai perbandingan aja pakai cara yang diketahui kan MRC nih yang diketahui kan MRC dan yang diketahui adalah si apa namanya MRO juga diketahui sebenarnya gak diketahui sih tapi biasanya eh gak diketahui astaga aku aneh banget diketahui disini ada ARH-nya ada ARC-nya ada ARO tapi ini lebih enak misalnya aku sebut AR kali ya supaya gak kebalik-balik ARC per ARO ini bakal sama dengan masa C per masa O kenapa bisa aku sebut kayak gini karena si C dan O ini ada dalam satu senyawa yang sama beda lagi kalau misalkan yang diketahui adalah let's say senyawanya CO2 misalkan di CO2 ini karbonnya 72 gram tapi yang diketahui adalah misalkan senyawa lainnya contohnya H2O misalkan diketahui bahwa nanti misalkan yang ditanya adalah berapa sih gram si H nah berarti kalian gak bisa dong pakai senyawanya CO2 aja untuk mencari gramnya si H karena sudah jelas bahwa si CO2 sama H2O ini gak berhubungan maka dari itu kalian harus mencari masing-masing O-nya dulu supaya bisa menghubungkan mencari si H-nya tapi dalam soal ini cuma ada satu senyawa yaitu C12 H22 O11 maksudnya kalian bisa langsung bandingin komponen-komponennya dengan masa yang diketahui tapi harus hati-hati ARC-nya ini harus berhubungan dengan rumus senyawanya yaitu C12 artinya apa A12 atom C dalam satu senyawa sukrosa berarti ARC-nya dikaliin dengan 12 12 dikali dengan 12 12 adalah jumlah atom C 12-nya lagi adalah ARC yang udah diketahui di soal disini nah maka dari itu 12 x 12 per ARC-nya ada berapa O di senyawanya ada 11 berarti harus 11 dikali dengan 16 16 adalah ARC-nya ini sama dengan masa C-nya 72 gram diketahui di soal dibagi dengan masa O yang kita yang ditanyain maka dari itu tinggal dikaliin aja atau di coret-coret segala macem nanti nanti dapet MO-nya MO-nya sama dengan 88 gram jadi kita dapet jawabannya yang C ada yang boleh tanyain? oke thank you kita lanjut oh iya by the way ini soal-soalnya aku dapetin dari buku bimba aku tahun lalu eh gak tahun ini tahun ini UTBK yang kemarin jadi semua soal-soalnya itu dapet dari UTBK tahun 2019 tahun 2018 kayak gitu-gitu eh enggak ya bukan UTBK tahun 2019 bukan UTBK UTBK tahun 2019 2018 dan kebelakang-belakangnya bukan UTBK tahun 2020 karena di tahun 2020 gak ada UTBK yang TPA-nya TKA-nya jadi obviously di tahun 2020 gak ada soal mafiki nanti PPT-nya di-share kemana kak? ada di link drive Marsi Ajar deh kayaknya mungkin boleh lintang dikirim link drive Marsi Ajar-nya oke oke thank you nah lanjut dulu gas X sebanyak 0,20 gram menempati volume 440 mil jika 0,1 gram gas CO2 pada T dan P yang sama menempati volume 320 mil maka gas X tersebut adalah kalau misalkan dalam keadaan T dan P yang sama dalam keadaan T dan P yang sama artinya bisa langsung pakai rumus perbandingan yang mana rumus perbandingannya yang N1 V1 eh N1 per N2 sama dengan V1 per V2 nah dari sini kalian bisa nyari masing-masing komponen ya jadi misalkan si 1 ini kalian labelin sebagai CO2 deh NCO2 per yang ditanya adalah NX sama dengan VCO2 sorry per VX nah yang diketahui itu kan cuman 0,2 gram 440 mil 0,1 gram dan 320 mil nah sebenarnya nggak ada informasi mau di sini tapi bisa kalian cari berarti kita cari dulu NCO2 nya NCO2 nya ini bisa dicari dengan masa CO2 per MRCO2 berarti masa CO2 nya adalah 0,1 dibagi dengan MRCO2 adalah 44 berarti kita dapat hasilnya di sini 0,1 dibagi 44 adalah dalam pecahan aja nggak apa-apa 1 per 4 40 karena biasanya nanti gampang dicoret-coret gitu sudah dalam bentuk pecahan lanjut MX nya berarti berapa NX nya adalah 0,2 dibagi dengan ARX ARX nya kita belum tahu berapa justru ARX nya yang ditanyain kenapa yang ditanyain ARX karena di pilihan gandanya di sini ada O2 SO2 SO3 NO2 dan NO nah semua senyawa yang ada di pilihan jawabannya itu memiliki MR yang berbeda-beda maka dari itu yang kita cari adalah si MRX nya nah langsung kita masukin ke rumusnya NCO2 nya tadi 1 per 440 dibagi dengan MX nya 0,2 dibagi MRX ini bakal sama dengan VCO2 dibagi dengan VX VCO2 nya berapa VCO2 nya adalah 320 mil dibagi dengan VX 440 mil nah langsung aja dikali silang berarti 440 dikali 1 per 440 sama dengan 320 dikali 0,2 per MRX nah ini udah nanti dikali-kali silang segala macam nanti ketemu MRX nya adalah 64 gram per mol nah si 64 gram per mol ini dipakai buat apa sih nah harus kalian cocokin ke pilihan jawabannya 1-1 jadi kita hitung dulu nih dari A O2 MR nya berapa O2 itu berarti MR nya adalah 2 dikali 16 32 gak sama dengan 64 kan berarti bukan O2 jawabannya lanjut cari yang B yang B adalah SO2 berarti MR nya sama dengan 32 ditambah 2 kali 16 eh bener nih ternyata SO2 itu MR nya 64 gram per mol berarti jawabannya yang B kalau misalkan kalian agak skeptis atau gimana boleh dicek semuanya tapi ngabisin waktu ya PTBK kan waktunya sempat banget kayak kilat banget gitu jadi misalnya sekalian dapet jawaban langsung dijawab aja kalau kataku karena pilihan ganda juga jadi apa sebenarnya kayak kesempatan untuk salah itu kecil kalau misalkan emang udah dapet jawabannya yang C SO3 itu berarti 32 ditambah 3 kali 16 dia 80 gram per mol salah yang D NO2 N yang 14 ditambah 2 kali 16 berapa nih 46 46 46 bukan 64 kan berarti salah juga terus yang E dia ada NO 14 ditambah 16 sama dengan 30 berarti jawabannya yang B terbukti kayak gitu ada yang mau ditanyain? oke gak ada ya paket soal yang pertama udah selesai kita lanjut ke paket soal yang kedua tinggal 5 menit lagi aku ada rapat habis ini oke nanti semua soal dan pembahasannya aku post bareng sama PDF PPT-nya jadi jangan khawatir disini ada 10 soal yang sama-sama dari bahan UTBK juga kita coba kerjain satu yang mana ya yang pertama aja pupuk urea diketahui mengandung CONH2 dua kali nah jika dalam 3 kg pupuk urea tersebut terdapat 700 gram nitrogen maka kemurnian pupuk tersebut adalah maksud dari kemurnian itu apa sih? maksud dari kemurnian adalah pupuk urea ini gak seluruhnya CONH2 dua kali jadi kita ada pupuk urea nih pupuk urea-nya ini tuh banyak senyawa lain gitu ya nah kebeneran ada salah satu komponennya CONH2 dua kali CONH2 dua kali nah di dalam CONH2 dua kali-nya ini terdapat 700 gram nitrogen nah ditanyalah kemurniannya berapa sih? kemurniannya adalah kadar CONH2 dua kali per total dari pupuk urea-nya itu sendiri oke kita cari dulu berarti kadar si kadar dalam kilogram dari si CONH2 dua kali ini supaya kita bisa nyari perbandingan dengan pupuk urea aslinya kayak gimana oke kita dikasih modal ada 700 gram nitrogen berarti kita langsung masukin aja kerumusnya kadar dari CONH2 dua kali itu bakal sama dengan 700 gram nitrogen eh jangan kayak gini deh ikutin rumus awalnya aja supaya gak terlalu banyak motor otak jadi kita bisa nyari duluan pakai gram si nitrogennya disini nitrogennya kan ada dua karena CONH2 dua kali berarti kita punya gram nitrogennya sebanyak 1400 gram karena yang diketahui adalah 700 gram nitrogen nitrogen yang disoal ini baru satu belum ada dua nah terus kita cari lagi kadar nitrogennya dalam pupuk urea-nya berarti kadar nitrogennya adalah 700 gram per 1400 gram dikali 100% hasilnya adalah 50% berarti jawabannya yang A kayak gitu lanjut karena masih ada 3 menit sebanyak 5,4 gram suatu logam M reaksikan dengan asam sulfat berlebih menurut persamaan reaksi berikut jika gas hidrogen terbentuk ada 0,3 mol disini 0,3 mol maka ARN adalah nah kalau misalkan kalian ngeliat persamaan reaksi kayak gini yang belum ada koefisiennya kemungkinan besar dia belum setara kalian lihat M ditambah H2SO4 menjadi M2SO4 3 kali ditambah H2 M2Mnya aja udah berbeda di kiri cuma ada satu di kanan ada dua berarti disetarain dulu jadi 2M ditambah 3H2SO4 jadi M2SO4 3 kali ditambah 3H2O nah ditambah 3H2 udah setara nih berarti kalian bisa langsung get to work pertama diketahui 5,4 gram suatu logam M berarti mol Mnya berapa nih M Mnya adalah 5,4 dibagi dengan berapa oh yang justru ditanya ARM ya berarti kita tempatin NMnya sebenarnya Mk4 bagi ARM lanjutkan informasi selanjutnya jika gas hidrogen yang terbentuk adalah 0,3 mol berarti disini kalau misalnya kita bikin tabel MRS disini ada 0,3 mol ada 0,3 mol maka ARM adalah nah kalau misalnya diketahui soalnya kayak gini yaudah kalian berarti kerjanya dari bawah maksudnya kerjanya dari bawah apa yaudah naik-naikin misalkan disini ada 0,3 kalau misalnya kalian mereaksikan dua-dua senyawa disini 2M sama 3H2SO4 pasti awalnya gak mungkin ada produk gak mungkin kalian mereaksikan sebuah senyawa yang udah ada hasilnya orang direaksikan aja belum masa udah ada hasilnya jadi disini belum ada apa-apa maka dari itu disini pasti positif 0,3 nah pakai rumus oh enggak bukan ya koefisi eh bukan salah bukan mal yang ditanyakan itu bakal sama dengan koefisien yang ditanyakan per koefisien yang diketahui dikali dengan mal yang diketahui nah maksudnya apa sih disini kita mau mencari si M yang bereaksi itu berapa kayak gitu yaudah kita cari pakai mal yang ditanya yaitu mal si M itu bakal sama dengan koefisien yang ditanya yaitu 2 per koefisien yang diketahui yaitu 3 dikali dengan mal yang diketahui yaitu 0,3 jadi disini mal M nya adalah 0,2 mal nah yaudah berarti kita bisa masukin di yang buletan ini yaitu 0,2 mal balik lagi ke rumus awal kita M sebanding dengan D5,4 dia bagi ARM berarti NM nya 0,2 5,4 per ARM berarti dapatlah ARM nya itu sama dengan 27 gram per muak berarti dapatlah jawaban yang B ada yang mau tanyain teman-teman nanti semua pembahasan yang ini masih ada 8 soal lagi boleh dikerjain dulu terus nanti disampingnya aku tambahin pembahasannya yang udah ditulisin oke kenapa mau nanya apa pertanyaannya gak usah seputar bahan kalau misalnya mau nanya tentang UTBK juga boleh tentang kadar pupuk itu maksudnya kadar nitrogen ya iya aku salah tangkap jadi tadi pas awal aku ngejelasin itu aku kira dia tuh kadar CONH2 2 kalinya ternyata yang dimaksud sama soal ini adalah kadar nitrogennya jadi bukan kadar CONH2 2 kalinya sorry ya aku tadi gak jelas banget ini jadi urea itu CONH2 2 kali nah kayak pas di tengah ngerjain soal aku baru nyadar oh berarti yang ditanyain itu seharusnya kemurnian dari si CONH2 2 kalinya jadi si urea ini ternyata gak mengandung senyawa lain selain dari CONH2 2 kali karena yang diketahui adalah 700 gram nitrogen sedangkan seharusnya ada 1400 gram jadi ini tuh seharusnya maka dari itu kadar dia cuma 50% jadi gak maksimum kalian bayangin misalnya kalian beli pupuk yang harusnya CONH 2 2 kali murni berarti kan harusnya ada 1400 gram nitrogen kan tapi disini ternyata cuma 700 gram jadi kemurniannya cuma 52% kayak gitu maaf ya kak yang soal kedua itu berarti kenapa 700 ya kak tadi bingung kenapa 700 karena yang diketahui dalam soal adalah 700 kayak gitu jadi pakai diketahui yang di soal aja sebentar ada yang nanya dulu tadi kak yang soal kedua itu berarti gak pakai yang preaksi pembatas enggak kenapa karena kita gak tahu juga asalnya tuh berapa A sama B nya jadi kenapa gak pakai preaksi pembatas karena yang diketahui adalah hasil akhir yang diketahui berarti kita gak usah peduliin yang awalnya dia yang beraksi berapa ada sisa berapa itu gak usah dipeduliin internet connection unstable apakah suara aku putus-putus soalnya tiba-tiba internet connection unstable kayaknya aman ya oke ya jadi gak pakai reaksi pembatas itu karena yang udah diketahui hasil akhirnya jadi kalian cuma bisa kerja dari hasil akhir kalian kerjain ke awal maka dari itu dapat 0,2 tadi ada yang nanya yang 1400 oke aku coba hitung ulang ya karena ini penyelesaiannya dari google bentar aku coba hitung ulang 3 kg pupuk urea artinya seharusnya dalam 3 kg pupuk urea ini ada n-nya berarti 14 dikali 2 per mr total urea dikali dengan 3 kg 3 kg itu berarti 3000 gram ya pakai kalkulator aja 14 dikali 2 itu ada 28 per mr ureanya adalah 60 60 dikali 3000 nah dari sini dapat 1400 gram jadi 1400nya sebenarnya udah benar cuman karena tadi caranya kurang jelas ya jadi kayak cuman 2 kali 700 doang nah kondisi ini tuh sebenarnya harusnya gak berlaku karena apa ya 700 gramnya aja bukan hasil murni gitu gimana caranya kita bisa menempatin 2 dikali 700 gram untuk mencari hasil untuk mencari gram yang seharusnya jadi seharusnya cara yang benar adalah 14 kali 2 per mr urea dikali 3000 gram jadi harusnya karena seharusnya ada 1400 gram nitrogen di sini sedangkan yang diketahui hanya 700 jadi 700 per 1400 kali 100 kalau kayak gini kiranya lebih jelas gak? oke oke maaf ya tadi aku cuman apa namanya kayak nyomot penyelesaian dari google gitu karena aku takut penyelesaian yang dari aku sendiri ngaco dan gak sesuai rumus aslinya jadi aku pake penyelesaian yang dikasih dari google tapi ternyata salah sorry ya guys oke 14 kali 2 itu dari n ha iya 14 kali 2 itu dari n kenapa? karena rumus urea di sini c-h-e-c-o-n-a 2-2 kali itu kan si n-nya ada 2 jadi misalkan kalian jabarin ini tuh c-o-n-2-h-4 maka dari itu dia n-nya ada 2 jadi kalian gak bisa nempatin 14 aja di sini harus 14 dikali 2 karena atom n-nya pun di dalam urea ada 2 makanya kadarnya pasti dikali 2 kayak gitu maaf saya telah masuk zoom gimana cari dapat pembahasan yang sudah terlewat oke ini ada link drive buat semua bahan semua bahan apa namanya semua bahan pembelajarannya sementara aku jadi nanti semua pembahasannya tadi ada 5 soal sebelum ini sama ada 10 soal di sini nanti bakal aku post sama pembahasannya di drive itu tinggal dicari di drive-nya aja oke kayaknya tutorial hari ini harus aku udahin sekarang don't worry semua pembahasan bakal aku post kalau misalkan ada yang mengerjain duluan boleh banget dikerjain terus nanti tinggal lihat ke pembahasannya jawabannya udah bener atau belum oke thank you guys udah join zoom hari ini sorry gak bisa lama-lama aku ada keperluan lain udah boleh leave ya teman-teman thank you jangan lupa ngisi link feedback link feedback-nya dikirim dulu kak oh ya oh aku kira itu udah dikirim ke public belum ya ternyata belum oke oke teman-teman boleh banget diisi feedback-nya dulu ya di ini di link zoom aku kirim